Ya dua pelaku begal sepeda motor di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat ditemukan warga tewas persimba darah. Keduanya tewas usai berkelahi dengan korban menggunakan senjata tajam sementara dua rekannya kabur. Inilah jasad Oki dan Pendi yang ditemukan warga tewas persimba darah di Jalan Desa Ganti, Kecamatan Paraya Timur Lombok Tengah. Dari hasil penyelidikan polisi, keduanya merupakan pelaku begal yang terbunuh korbannya saat peraksi. Awalnya Oki dan Pendi bersama dua rekannya Wahid dan Holiadi menghadang murtede dan merampas sepeda motor miliknya. Namun korban melawan dan terjadi perkelahian menggunakan senjata tajam. Oki dan Pendi tersungkur bersimba darah sementara dua rekannya kabur. Usai kejadian, polisi mengamankan murtede bersama parang putih tiga unit sepeda motor dan empat senjata tajam. Pelaku pembunuhan atau korban percobaan pencurian mempertahankan kendaraannya yang dirampas. Artinya terjadi pertengkaran di sana, terjadi pembelaan diri korban percobaan pencurian. Dalam hal ini pelaku pembunuhan mengambil sajang di pinggangnya, selanjutnya menusuk dada daripada korban Bendi. Pelaku pembunuhan yang awalnya sebagai korban begal dikenakan Pasal 338, Juntuh Pasal 351 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Ema Widiawati, Ayus melaporkan. Terima kasih telah menonton!